Selama Anies Baswedan menjabat gubernur DKI Jakarta, banyak ditemukan kejanggalan penggunaan anggaran. Selain sering ditemukan kasus kelebihan bayar, juga terdapat kasus korupsi rumah DP 0 rupiah dan kasus Formula E. Namun, hingga kini Anies Baswedan terkesan sangat kebal hukum dan tak tersentuh oleh aparat penegah hukum dari KPK. Benarkah Anies Baswedan dilindungi oleh kelompok pendukung Taliban di KPK? Pertanyaan itulah yang sering muncul ke publik. Yang pasti, para pendukung Anies Baswedan memang banyak dari kelompok radikal, termasuk pendukung Taliban. Anies Baswedan sendiri kerap disebut-sebut sebagai boneka Yusuf Kala, yang terang-terangan mendukung Taliban. Anies Baswedan juga akrab dengan Abdullah Hehamahua yang pernah jadi penasihat KPK. Buktinya, Anies Baswedan dan Abdullah Hehamahua sangat kompak jadi narasumber di kelompok dakwah Jemaah Solahuddin UGM. Yang mengerikan, saat jadi pembicara di Jemaah Solahuddin UGM bersama Anies Baswedan pada Mei tahun 2014, Hehamahua pernah memprediksi Indonesia akan terpecah jadi beberapa negara baru. Kalau tidak juga kenap azab, ditunda azabnya itu Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru. Dari Jemaah Solahuddin UGM pula, muncul Ismail Yusanto sang penggerak Hisbut Tahrir Indonesia, yang getol mengkampanyekan pendirian hilafah, yakni negara berdasar syariat agama. Selain itu, Anies Baswedan juga punya saudara yang pernah jadi penguasa medan kerja KPK, yakni Novel Baswedan. Meski Novel Baswedan telah diberhentikan dari KPK, anak buahnya di KPK diyakini masih setia pada Novel Baswedan.